Hai nah ini dia tuh iya cukup bagus ya cukup jauh hanya saja dia bukannya emang sedikit ya tidak tidak secara luas ke samping ya ah nih Wah mantap Woi seri guys lagi ngetes guys itu tukang itu tetangga kita get tetap yoke sobat-sobat jumpa lagi di dokumen kita seperti biasanya Oke informasi kita kali ini mengenai unboxing ya unboxing proje bilet neckbreaker tiga in ya lensanya tiga in yang laser kita ngadirnya laser ya kan kalau nggak salah ada yang biasa ya Oke ini dia visi neckbreaker dari OPS nya lensa double ada yang besar ada yang kecil bagian atas itu sebagai lampu jauh tambahan oke nanti akan kita tunjukkan panjangnya berapa senti dan bisa menjadi inspirasi mungkin kalau nanti mau pasang di reflektornya apa kira-kira dengan panjang sekian masuk apa enggak begitu ya Oke ini ini dia kita ambil satu saja langsung kita buka saja ini dia ya silahkan dibaca sendiri brand new bilet projector ya itulah namanya kita berbalik sedikit seret eh new neckbreaker laser berarti ada ini yang nyung gitu ya karena seperti versi sebelumnya ada WST lama WST nya 35watt untuk lampu dekatnya begitu nyala lampu jauh 42watt kenapa wattnya berbeda karena ada LED tambahan yang menyala gitu ya nyala dekat nyala LED satu begitu dinyalakan lampu jauh itu ada tambahan LED yang menyala makanya wattnya nambah gitu ya Oke nih sahabat super kita buka saja seperti apa sih fisiknya Oke bagi sahabat super mau tanya-tanya juga boleh langsung di nomor WhatsApp saja yang ada di deskripsi hanya saja ke WhatsApp slow respon pagi dan malam hari saja itu pun waktunya kita tuh dan terbatas juga ya ini dia ya sahabat super ya bisa kita perhatikan bersama kipas ada di bagian bawah terdiri dari empat kabel Oke perlu diketahui juga ini ini dua merah sama hitam sebagai positif negatif lampu ini kuning dan putih kuning dan putih tidak bisa terbalik untuk selenoid yaitu kuning sebagai negatif putih sebagai positif tapi tetap memerlukan dioda kenapa sih selenoid kok bisa enggak bisa terbalik biasanya bola balik bisa ya silahkan dicoba sendiri kalau ini kita sudah mengetesnya nggak bisa kita bola balik ini ada kepala tambahan untuk di reflektor yang besar mungkin yang tidak mentok tidak perlu ada H4 H7 H3 dan H yang lain karena saya juga tidak tahu H berapa nah ini H7 ya namanya ya kalau salah ya mohon maaf juga setahu saya setahu kita itu H7 karena sendiri ini ada dari 1 sampai 30 berapa itu H banyak H atau bahkan lebih puluhan gitu jumlahnya ya tipenya sangat banyak oke ini dia ya emang lensanya double seperti ini ini lensa utama bagian bawah yang besar ini yang kecil untuk tambahan lampu jauhnya dan emang bentuknya seperti ini ya seperti tambahan kepala ya atau mungkin tambahan apa ya jambul aduh jambul itu apa ya ya semacam ya yang jelas lensa tambahan itu lensa dan utuh jauh Oke mungkin di lain waktu mungkin akan kita bongkar atau ada apa aja sih di dalamnya terus ini cipnya seperti apa nah ini bawa juga di bagian bawah ya kali ini kita unboxing dan menunjukkan panjangnya nah ini dari ekor paling ujung ekor beratnya nah segini ya kita coba lihat nanti barangkali mau pasang sendiri reflektor nya apa ini cukup enggak gitu nah ini panjangnya disini sampai lensa dari ujung ekor berat sampai ujung lensa Oke kita perhatikan bersama yaitu panjangnya sekitar enam belas 16 ya 6 16 sampai 16 setengah ya kalau salah aku nggak papa ya mohon maaf ya karena kita juga ini ngukurnya nggak dari samping gitu ya panjang 16 sampai 16,5 sekarang lebar dari samping ke samping Oke ya 10 setengah pakai setengah segala ya 10 ya 10 ya 10 setengah nih 10 sampai 10 setengah cm Oke jelas ya mudah-mudahan penjelasan kita jelas kalau nggak jelas mohon maaf juga kita berusaha jelas sekarang tinggi dari bawah sampai atas berapa sentikah ini dia sahabat sepert sekitar tujuh setengah ya 7,5 cm lebih sedikit enggak sampai delapan sih ya mungkin lebih semilih merendah eh oke jelas ya untuk panjangnya sendiri silahkan barangkali nanti mau pasang tinggal diukur-ukur sendiri reflektornya Oke nanti akan kita tunjukkan kembali cahayanya di bagian belakang barangkali penasaran harganya berapa silahkan ke WhatsApp saja yang ada yang ada di deskripsinya Oke lanjut di cahaya ayo mana cahaya ayo ayo cepat-cepat waktu waktu Oke ini dia sahabat super ya yang laser kita tunjukkan ya ini model laser Oke terlihat ya dari lensanya ini gimana karakter cahayanya ini dia kita simak bersama thread nah ini dia dia tidak punya garis LHD RHD hanya lurus menyerupai E10 ya dari Fahirnya ya tapi ini dari UPS nya untuk cahaya buat saya pribadi di bagian ini ya ini namanya cut off dekat lampu dekat dari ini manjang dia tebelnya disana dibanding yang bagian bawah sini tapi saya rasa gimana ya dibilang oke ya oke lah ya buat 35 ya buat saya sangat cakep sekali sih nggak jauh beda dari ini ya dari Fahirnya 10 ya nggak jauh beda ya dan karakternya pun sama hanya saja posisinya kalau nggak salah ini ya antara garis cut off yang atas sama cut off yang bawah kayaknya ada perbedaan kalau dari Fahir kayaknya dia disini jadi posisi skala ini ini segini kalau dari Fahir biasanya segini kalau salah seinget saya ya saya belum pernah compare karena ini juga baru pengadaan gitu ya dan Nina ini kita hai nah ini kita review dan kita tunjukkan cahayanya positif petang Oke saya akan coba tunjukkan lampu jauhnya sedikit Oke ya perlu diketahui memang untuk ini kan disini kan ada empat kabel ada hitam merah itu hitam negatif merah positif dan ada kabel putih sama kuning kuning ini sebagai negatif tapi tapi tetap memerlukan dioda ya kalau pasang tuh lampu jauh ya lael kabel kuning negatif kabel putih harus positif kalau dibalik nanti selenonnya nggak kebuka Oke jelas ya keterangan sedikit ya bagi yang mengikuti pasti tahu ini dia 123 lampu jauh ya ngebukanya sedikit di bagian tengah kalau lampu jauh dia memang ngumpul di sini ngumpul ya jadi dobel ya di saat lampu dekat nyala chiplet satu kalau lampu jauh nyata LED dua karena dia dobel nah ini dia tuh iya cukup bagus ya cukup jauh hanya saja dia membukanya emang sedikit ya tidak tidak secara luas ke samping ya nah nih Wah mantap Woi sorry guys lagi ngetes guys itu tukang itu tetangga kita get tetangga sebelah dia pakai sarung juga sebelah dia oke ya cukup bagus ya ini dia ya Oh sorry deh gendor ya ketarik guys kabel guys sorry guys kabel ketarik guys nah oke ya saya rasa cukup untuk perjelasannya wah ini kabel ketarik sampai aduh please lah oke saya rasa cukup keren harga berapa sih kita tidak mencantumkan tidak berbicara karena setiap periode atau waktu atau ini itu selalu berbeda gitu ya selalu ada perubahan nanti dicantumkan bulan apa nanti harganya udah berbeda lagi itu ya selalu ditanyakan karena kita ada tempat fisik stok ada pangkanya Oke sekian dan terima kasih ini bagian dari dokumen kita salam sehat salam sejahtera untuk kita semua sahabat super dimanapun anda berada Oke wassalam bapak ya dadah